Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Korea Selatan akan segera mengelar sistem senjata laser canggih untuk menghadapi ancaman drone dari Korea Utara yang dalam beberapa tahun terakhir semakin mengkhawatirkan. Badan Pertahanan Korea Selatan pada hari Kamis 11 Juli 2024 mengumumkan akan mengerahkan setidaknya satu sistem senjata laser anti udara yang disebut Block 1. Pada akhir tahun ini, Yedan akan menambah jumlahnya di tahun-tahun mendatang. Dalam pernyataan resmi, mereka menyebutkan sistem Block 1 mampu meluncurkan serangan presisi pada drone kecil dan multikopter yang mendekat. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan lokal Hanwa Aerospace dan hanya menghabiskan biaya 2.000 bond atau sekitar 23.000 rupiah pertembakan. Seorang pejabat yang meminta namanya dirahasiakan karena tidak diizinkan berbicara kepada media mengatakan sangat dekat dengan drone Korea Utara yang merupakan ancaman nyata. Oleh karena itu, pihaknya berupaya membangun dan menerapkan senjata laser secepat mungkin untuk menghadapi drone tempur Korea Utara. Pejabat tersebut juga menyebutkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel yang sudah lebih maju dalam teknologi senjata laser, terutama dalam mengembangkan senjata laser bertenaga tinggi yang mampu menembak jatuh rudal balistik. Korea Selatan juga berharap dapat mengembangkan senjata laser anti rudal yang mereka sebut sebagai pengubah permainan dalam medan pertempuran di masa depan. Sistem Block One dirancang untuk menghantam papan sirkuit dan peralatan lain dalam drone musuh sehingga menyebabkan drone tersebut rusak dan jatuh ke tanah. Uji coba sistem senjata ini pada tahun 2022 hingga 2023 berhasil dan membuktikan keandalannya. Namun beberapa ahli meragukan efektivitas teknologi ini. Lee Il-woo, seorang ahli dari Korea Defense Network, menyatakan Korea Selatan mungkin kesulitan menggunakan senjata laser ini secara efektif, karena sistem radar anti udara mereka belum cukup canggih untuk mendeteksi drone Korea Utara dengan baik. Begitu juga dengan Jung Chang-wook, kepala lembaga pemikir Korea Defense Study Forum di Seoul, yang memperkirakan Korea Selatan masih memerlukan waktu sekitar 5 tahun untuk mengembangkan senjata laser, yang mampu menembak jatuh drone yang digunakan oleh Korea Utara. Korea Utara menerbangkan drone melintasi perbatasan yang dijaga ketat dengan Korea Selatan selama beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya menguji kesiapan Korea Selatan. Dalam pertemuan politik penting pada Desember 2023, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji akan memperkenalkan berbagai jenis peralatan tempur tanpa awak seperti drone serang untuk tahun 2024. Para ahli internasional mengatakan Kim Jong-un mungkin menganggap drone sebagai metode yang sangat murah namun efektif untuk menimbulkan ketegangan keamanan dan memicu perpecahan internal di Korea Selatan. Demikian berita terkini terkait Korea Selatan yang kerahkan senjata laser untuk hadang drone Korea Utara. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.